Pemirsa usai menjalani pemeriksaan selama 6 jam di Polda Metro Jaya, AG pelaku anak dalam kasus penganiayaan David Ozora resmi ditahan. AG akan ditempatkan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial selama 7 hari. Penyidik Polda Metro Jaya memutuskan menahan AG di kasus Mario Dandi Satrio yang menganiaya David Ozora. AG akan ditahan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial selama 7 hari dari Kewenangan Penyidik melakukan penahanan. Polisi dapat memperpanjang penahanan sampai 8 hari. Penahanan AG mengacu kepada Undang-Undang Sistem Peradilan Anak karena AG adalah pelaku di bawah umur. Kita juga harus menjamin terpenuhinya hak-hak anak sebagaimana yang diatur dalam sistem peradilan anak. Dalam hal ini didampingi selain daripada lawyer, juga dari tim pembimbing kemasyarakatan dari Bapak Senjata Selatan. Dan juga untuk menjamin pemenuhan hak-hak anak, juga kami didampingi dari tim dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak, yaitu dalam rangka pendampingan psikososial, dalam rangka dan dalam menjamin pemenuhan daripada hak-hak anak. Dari hasil pemeriksaan kami selama kurang lebih 6 jam, ini kami sekali lagi dengan pertimbangan kenyamanan terhadap anak, malam ini kami putuskan dari tim penyidik kemudian untuk melakukan penangkapan dan dilanjutkan dengan penahanan. Tentunya penahanan ini juga kita berdasarkan undang-undang sistem peradilan anak. Artinya kita pelaksana undang-undang, kita menyesuaikan dengan undang-undang yang berlaku. Nanti kita akan melaksanakan penahanan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial. Selama kurun waktu 7 hari dari kewenangan penyidik untuk melakukan penahanan, dan apabila mungkin nanti tidak cukup, akan bisa diperpanjang lagi 8 hari oleh pihak kejaksaan. Sebelumnya Mario Dandi Satrio, anak mantan pejabat pajak, menjadi tersangka dalam kasus penganiayaan terhadap David Ozora di kawasan Komplek Pesanggerahan Kebayoran, Jakarta Selatan pada 20 Februari lalu. Pelaku mendatangi korban yang berada di rumah temannya di kawasan Pesanggerahan dengan mengendarai mobil mewah. Pelaku pun menanyakan mengenai perbuatan korban kepada temannya hingga akhirnya terjadi pengeroyokan. Tim Liputan AINews melaporkan. Untuk mengetahui update, kasus ini sudah ada rekan Muhammad Zul Hilmi di Polda Metro Jaya. Selamat siang Hilmi. Jam berapa rencana olah TKP hari ini akan dilaksanakan? Baik, selamat siang Wiki, Dian dan juga Pemirsa. Rencananya pada hari ini, Polda Metro Jaya akan menggelar rekonstruksi. Kasus penganiayaan terhadap David Ozora Latumahina. Namun, melalui pesan singkat yang kami terima dari Kabit Humas, Polda Metro Jaya yakni Kombes Truno Yudo mengatakan bahwa rekonstruksi hari ini dibatalkan. Terdapat beberapa hal yang membuat rekonstruksi hari ini dibatalkan, yakni sejumlah saksi yang sebelumnya akan diproyeksikan hadir, namun memastikan tidak bisa hadir pada rekonstruksi hari ini. Selain itu, terdapat beberapa hal teknis yang perlu disiapkan oleh pihak dari Polda Metro Jaya. Kemudian, jika kami bisa sampaikan beberapa informasi, rencananya jika rekonstruksi akan dilaksanakan pada hari ini, terdapat 23 adegan yang akan ditampilkan untuk mengetahui secara lengkap bagaimana peristiwa penganiayaan tersebut terjadi. Dan rencananya rekonstruksi akan dilaksanakan di TKP secara langsung, yakni di sebuah kompleks di Perumahan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Kemudian, dari rekonstruksi tersebut digelar untuk mengetahui dan mencocokkan bagaimana keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi, kemudian dari para tersangka, kemudian akan dicocokkan dengan alat bukti yang ada. Dan hingga kini, Polda Metro Jaya belum bisa memastikan kapan akan menjatuhkan rekonstruksi kasus penganiayaan terhadap David Ozzurra Latumahina. Terima kasih atas informasi yang Anda sudah sampaikan. Selamat bertugas kembali.